Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. PPKM Level 4 resmi diperlakukan mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal 2 Agustus 2021. Kota Kupang dan 2 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur diperlakukan PPKM Level 4. Rapat Koordinasi antara Menko Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan, Staff Khusus Menteri Sosial pada Sabtu 24 Juli 2021, terkait pembahasan penerapan PPKM Level 4 di luar Jawa dan Bali, diterapkan 45 kabupaten dan kota di 21 provinsi berlakukan PPKM Level 4. Dari 45 kabupaten di kota dimaksud, 3 di antaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Sumpah Timur, dan Kabupaten Siga. Jurubicara Gubernur NTT Marius Adujelam saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, pertimbangan dilakukannya PPKM Level 4 di Nusa Tenggara Timur, karena prosentase kumulatif kasus terkonfirmasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi, yakni 77,4 persen di luar Jawa, Bali. Kata Marius, Pemberlakuan PPKM di luar Jawa, Bali dikelar terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021, dijelaskan pula pengetatan dan pengendalian secara konsisten dan terpadu atas pengaturan sentah pembantasan kegiatan masyarakat di wilayah-wilayah yang diberlakukan PPKM Level 4 akan ditetapkan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Intinya adalah setiap kabupaten kota berusaha menurunkan angka positif frame, kurangi penularan dengan kontrol masyarakat secara ketat, kurangi kasus aktif dengan memperluas tracking testing dan treatment. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 pada akhir PPKM Level 4 diberlakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!